Jangan mudik lindungi keluarga Anda, itulah pesan yang bisa kami sampaikan hari ini untuk Anda, berkaca dari kejadian dari India yang terkenal tsunami COVID-19, semoga Indonesia tidak karena semua masyarakatnya dianggap sadar tentang pandemi ini. Saya masih bersama dengan Pak Rudi dan juga Prof. Arifah Rialsyam, Pak Rudi untuk larangan mudik lokal kan ini katanya diperbolehkan untuk kabupaten dan kota yang misalnya Jabodetabek, nah sementara untuk mudik yang tidak lokal ini dilarang, nah ini apakah ada inkonsistensi kebijakan atau seperti apa? Lalu kan kita tahu bahwa pemerintah ini membuka tempat hiburan juga yang bisa juga ini menjadi satu klaster juga penyebaran COVID-19, polisi mengantisipasinya seperti apa Pak? Jadi bukan istilah mudik lokal, jadi ada wilayah aglomerasi, aglomerasi itu ada 8 wilayah, di Medan, Medan itu ada, Medan itu jadi Karo, Binjai, Deli Serdang, itu di Medan. Kemudian kalau di Jabodetabek, di Bandung itu ada Bandung Raya, ada Cimahi, ada Bandung Barat, kemudian kalau di Surabaya itu ada Gresik, Surabaya, cuma 8 aja. Itu wilayah aglomerasi itu ada wilayah-wilayah kegiatan yang disitu banyak kegiatan-kegiatan rutin, jadi bukan mudik. Misalnya orang tinggal di Bekasi kerjanya di Jakarta, jadi pertumbuhan itu bukan namanya mudik lokal, jadi mudik didiadakan atau dilarang, tidak boleh. Jadi kegiatan-kegiatan itu, itu pun tetap kita pantau dengan pengawasan-pengawasan, ada namanya cek poin-cek poin. Di Jakarta disiapkan ada 17 cek poin untuk mengecek juga antar kota, antara obatnya, ada. Kemudian juga di tempat-tempat wisata, tempat wisata kan juga di puncak itu selalu dilakukan hari Sabtu, Minggu, Weekend itu dilakukan operasi justisi. Sebelumnya itu dilakukan operasi justisi dengan mengecek dokumen kesehatan, kalau tidak dilengkapi ya dikembalikan. Kemudian ada Repetes Antigen, kemudian dipantau juga, diawasi ke setiap tempat wisata, pes area pun sesuai dengan aturan, kapasitasnya 50% kalau diawasi. Kalau itu penuh, berarti harus dilakukan percobaan. Ini sekali lagi yang melaksanakan semua pihak, bukan hanya kepolisian, jadi petugas gabungan disitu. Ada TNI, Polri, Satgas, daerah, kemudian dari Sabtu, BWB, semua kita bersama-sama melakukan penerjiban itu. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya mudik lokal, mudik nggak ada. Ya jadi kegiatan-kegiatan itu masyarakat tetap-tetap lakukan pengawasan terus. Begitu, Pak. Oke, baik. Prof. Ari, soal misalnya tempat-tempat yang tadi menurut Pak Rudy ini kan tidak disekat karena memang banyak sekali aktivitas warga di sana, begitu yang misalnya dari Bogor ke Jakarta. Apakah ini tidak menimbulkan sebuah klaster baru begitu pada saat mudik? Lalu pada saat lebaran ya maksud saya, lalu soal tempat hiburan yang dibuka. Mudik dilarang tapi tempat hiburan dibuka. Nah ini seperti apa Satgas COVID mengantisipasi hal ini? Ya, saya rasa gini ya, kita sudah ada ketentuan ya bagaimana tempat hiburan itu dibuka. Jadi ada ketentuan jumlah orang yang ada di dalam tersebut ya, kemudian juga ketentuan di mana bahwa mereka harus menggunakan masker ya, tetap harus ada jaga jarak berarti kapasitas juga harus dikurangi. Paling tidak sekitar 30 persen begitu dari kapasitas yang ada. Ya, 30-50 persen tergantung apakah ini terbuka atau tertutup. Kemudian juga saya rasa juga harus bekerja sama dengan Pemda tempat ya, dengan Satgas Pemda lalu juga melakukan pembinaan-pembinaan ya, kalau bisa dibilang rajia lah. Kita lihat apa ini juga perlu juga diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jadi beberapa media mengangkat misalnya ada rajia tempat hiburan, akhirnya tempat hiburan itu ditutup karena tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu. Jadi kembali lagi memang kita semua harus sabar, artinya harus menahan diri untuk hal ini. Ya baik itu para peng... Kita maklumlah bahwa ini kan situasi kita sudah lebih dari setahun, kondisi seperti ini. Semua juga sudah merasakan susahnya ya tentu. Kita berharap ini terus membaik begitu ya, sehingga ekonomi juga bisa berjalan. Tapi di satu sisi kita juga harus mengetahui situasi global yang ada saat ini, bahwa secara global ini terjadi peningkatan kasus. Dan kebetulan peningkatan kasus itu yang ya termasuk di India gitu. Di India kan boleh dibilang cukup, apa namanya, masyarakatnya cukup banyak lah yang datang ke Indonesia dan bolak-bolak, warga negara Indonesia juga ke sana. Tapi memang saat ini pemerintah pun juga sudah membatasi ya. Artinya mereka tidak akan memberikan izin tinggal, baik itu yang secara langsung, maupun yang sudah mengajukan visa buat warga negara asing. Dan buat warga negara Indonesia yang juga dari India, bahkan ketentuan karantina selama dua minggu. Jadi hal-hal ini yang penting konsisten kita laksanakan. Ya teman-teman Polri juga terima kasih ya, karena terus mengawasi pergerakan orang dan juga melakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan razia-razia tadi ya, yang memang di... Dan juga komunik, artinya masyarakat juga kita berharap cukup aktif ya. Kalau memang merasa terganggu atas suatu kegiatan-kegiatan yang memang mengumpulkan orang banyak, ya segera saja melaporkan kepada satgas tempat atau kepada kepolisian. Saya rasa agar dilakukan. Karena sekali lagi kita bicara untuk perlindungan bukan saja diri sendiri, tapi juga orang-orang. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Rudi, apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama yang ingin punya niat untuk tetap mudik begitu apapun caranya, gitu ya. Dan apakah, apa sanksi yang akhirnya nanti bisa diterima ketika misalnya tetap nekat mudik ketika di perjalanan? Silahkan Pak Rudi. Ya, kalau didapati di lapangan nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perjalanan yang tidak dipercualikan, nah ini akan, yang pertama akan kita kembalikan saja. Ya, kita tidak boleh menjawabkan perjalanan. Pak Rudi, maaf saya potong perjalanan yang dicualikan itu boleh dijelaskan apa saja, Pak Rudi? Ya, sesuai S.S. Satgas 13 ya, ini perjalanan yang diperbolehkan, satu, kendaraan barang, ini tetap jalan ya, logistik, BBM semua, perlengkapan ya, kebutuhan-kebutuhan popok itu harus tetap jalan ya. Kemudian, yang mereka yang ada kegiatan atau kepentingan yang sangat perjalanan dinas. Ya, perjalanan dinas ini dikuatkan dengan surat dinas dari impinannya. Ya, kalau di minimal golongan dua, dengan cap basah dan tanda tangan. Ya, kemudian kalau ada kepentingan misalnya pelayat atau menjenguk keluarga yang sakit keras, ada surat izin atau keterangan dari kepala desa atau lurah dengan cap dan tanda tangan. Mau melayat juga sama, ibu yang melahirkan dengan satu pendamping harus ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kemudian melakukan persalinan, berubat juga sama, itu ada persaratannya dan surat-surat itu berlaku untuk individu atau perseorangan. Begitu. Jadi yang berlaku, nilai luar itu tidak diperkenankan atau diadakan untuk mudik dulu. Tetapi, kembali lagi, tadi apa yang disampaikan Pak Arbadi, perlu memang kesadaran, pemahaman untuk kesadaran, untuk keselamatan kita semua, jangan melaksanakan mudik dulu. Jangan melaksanakan dulu untuk selamatkan mudik. Dan sudah diakomodir juga, kalau tetap, itu nanti akan ketahuan tempat yang dituju. Pak Kepala Daerah sudah menyiapkan karantina, 5x24 jam, ada aturannya itu. Jadi akan dikarantina selama 5x24 jam. Itu saja, Mbak. Baik. Terakhir, Prof. Ari, apa imbauan yang bisa disampaikan dari Satga sendiri untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di tahun ini? Ya, pertama, untuk masyarakat secara umum, kita mengetahui bahwa pandemi belum selesai. Angka kasus harian kita juga masih sekitar di atas 5 ribuan. Dan kita dalam posisi saat ini pun juga masih stuck di 5 ribuan. Dan di satu sisi, kita juga melihat adanya mutasi-mutasi baru yang berasal dari warga negara atau warga negara UNI atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia ini juga harus diantisipasi. Dan oleh karena itulah, dan di satu sisi, kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa setelah pasca liburan panjang, ya itu terjadi peningkatan-peningkatan kasus. Tentu kita tidak berharap bahwa kita kembali lagi ke masa-masa sulit di awal Januari atau Februari di mana angka kita sampai belasan ribu. Di mana juga ini membuat berbagai macam fasilitas rumah sakit juga terpakai, menjadi susah juga untuk mencari tempat untuk rawat rumah sakit. Oleh karena itulah, sekali lagi saya berharap agar masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik, ya manfaatkanlah gadget yang ada untuk melakukan video call atau berkomunikasi secara daring. Ya kita medianya ini begitu baik, sekarang kita bisa berinteraksi melalui daring untuk keselamatan kita, keluarga, dan masyarakat secara umum. Secara itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Ari untuk imbawannya, untuk waktunya, dan juga Pak Rudi terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Salam sehat selalu untuk Anda berdua. Pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian lunch talk kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas sama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Povizidra pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.